Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan orang tua kita, teman-teman kita, dan juga guru-guru kita. Dan marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, seperti biasa untuk pembelajaran kali ini, sebelum vikon kita mulai, untuk materi seni budaya di bab yang kedua ini, yaitu tentang musik ensemble campuran. Kalian buka alaman 21 di lembar kerja atau buku LKS kalian. Sudah? Disiapkan bukunya? Pak, guru-guru adalah seni budaya kan, Pak? Ya, seni budaya, bukan bahasa Indonesia. Seni budaya. Alaman apa, Pak? Alaman 21. Bermain musik ensemble. Memang harusnya sekarang ini adalah kita membahas soal, tetapi memang ada materi yang belum tersampaikan, karena pada hari Jumat yang lalu dipakai untuk MAPL IPS ya, dari 7A sampai 7H. Jadi oleh karena itu, silakan kalian simak, kalian dengarkan dan kalian perhatikan. Namun sebelumnya, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan tampakkan wajah kalian satu persatu, nyalakan videonya. Oke? Nyalakan semuanya videonya. Pak, guru ingin melihat kalian berada di mana, apakah aktif ataupun tidak. Jangan ketika kalian menyalakan, kemudian HP-nya ditinggal pergi, ya. Oke. Ya, begitu sudah. Lintang sudah menyalakan. Rizky Ayu, Fatma Dwi, semuanya, yuk. Nanti pak, guru tidak akan mulai kalau belum menampakkan wajahnya semua. Ayo, mulai. Ya, yuk. Jangan ditutup dulu. Ayo, tampakkan. Dina sudah, Dina 7C sudah. Ya. Yang lain lagi mana? Mirza. Ya, mirza. Oke. Baiklah. Karena sudah menampakkan wajahnya, Pak Perjokan terima kasih. Anggap saja kita pembelajaran ini di dalam ruangan kelas. Dan kalian berada di depannya Pak Guru, menyampaikan materi kepada kalian, ya. Dan jangan malu-malu. Tampakkan wajah kalian memperhatikan tidak masalah, ya. Kita bisa bertatap wajah, bertatap muka, walaupun lewat media online. Anggap saja seperti itu. Ya, Arista sudah masuk. Ini Arista biasanya juga sangat aktif. Mana Arista? Tampakkan wajahnya, Arista. Oke. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini. Nanti Pak Guru akan membagi menjadi beberapa. Dari mulai yang pertama, nanti pembukaan, ya. Pak Guru akan menjelaskan materi tentang musik ensemble campuran. Kemudian setelah itu, nanti Pak Guru akan mengadakan sesi diskusi dan tanya-jawab. Dan harapannya Pak Guru, kalian tetap aktif. Kemudian tampakan wajahnya, kita diskusi. Kita boleh bertukar pikiran, bertukar pendapat antara satu dengan teman yang lain. Pak Guru dengan kalian juga. Anggap saja kita berada di ruang kelas, ya. Oke. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada musik ensemble campuran. Jadi, jenis-jenis musik ensemble campuran ini terbagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik, yang mengatur ritme lagu. Jadi, alat musik ini yang disebut sebagai alat musik ritmis. Kemudian, yang dimaksud dengan alat musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik. Jadi, berkombinasi seperti sebuah grup-grup musik. Jadi, ada kombinasi, ada kolaborasi. Jadi, bunyi-bunyi berbagai jenis alat musik, kemudian disatukan menjadi satu yang selaras, sehingga menghasilkan nada-nada dan suara yang harmonis. Nah, seperti itu, ya. Jadi, dari alat-alat musik ritmis ini akan menghasilkan berbagai jenis. Misalkan, coba kalian lihat, seperti drum. Drum itu ada yang dipukul, ya. Ada yang suaranya berbeda-beda. Nah, ini juga disebut sebagai alat musik ritmis. Karena memang kombinasi dari berbagai alat musik. Kalian bermain alat musik seperti rebana, ataupun kalau bahasa kitanya itu, apa namanya ya? Orkest tampang. Orkest tampel atau kompangan itu juga, di bagian yang ditapu itu ada semacam kecreknya itu, ya. Seperti itu, ya. Itu juga disebut sebagai ensemble, ya, di sini. Nah, Pak Guru akan menjelaskan tentang musik ensemble. Yang pertama adalah alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik atau mengatur ritmi lagu, ya. Jadi, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Jadi, ada melodi pokok, kemudian diiringi oleh alat musik yang disebut sebagai alat musik ritmis. Tolong Dina dimatikan suaranya mengganggu. Oke, terima kasih. Boleh kalian menampakkan wajah kalian? Boleh. Selama pembelajaran, tampakan wajahnya juga boleh. Tetapi, harapannya Pak Guru ketika Pak Guru menyampaikan, bisa dimatikan mikrofonnya. Tampakan semua boleh? Silahkan, bagus. Jika ada masalah. Selama pembelajaran, Pak Guru berharap seperti itu. Semakin kalian menampakkan wajahnya, selama pembelajaran berarti Pak Guru akan memberikan apresiasi yang lebih kepada kalian. Kenapa? Karena dengan menampakkan wajah kalian, kalian berarti mengikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Tampakan saja tidak apa-apa. Selama pembelajaran, tampakan saja. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dina sudah, Dina, ada Lina. Oh, cantik-cantik sekali ya. Sudah memakai seragamnya. Luar biasa, pakai jilbab. Wah, begitu ya. Bagus ya. Silahkan tambahkan wajahnya semuanya. Kan lebih asik ya Pak Guru bisa menjelaskan, bisa menatap mata kalian, bisa menatap wajah kalian ya. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Baiklah, kita akan lanjutkan. Untuk alat musik arrangement sederhana. Kemudian alat musik ensemble campuran ini dibagi menjadi tiga ya. Nanti Pak Guru akan jelaskan dari yang pertama. Tapi jangan lupa silakan isi daftar hadir terlebih dahulu di kolom komentar. Itu sebagai bukti kehadiran kalian. Alat musik yang pertama yaitu tamburin. Nah, alat musik tamburin adalah alat musik yang bentuknya seperti rebana dengan atau tanpa hiasan kerincing. Nah, kerincing itu seperti ada yang ada kerincingnya, kecreknya itu ya. Ketika ditabung itu juga akan berbunyi cirik-cirik-cirik seperti itu. Ataupun yang tidak ada. Kemudian tamburin ini biasanya dipakai pada alat musik modern. Seperti musik dangdut ya. Ini juga dangdut juga kerap menggunakan alat-alat musik jenis tamburin. Paham ya? Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah triangel atau trikona. Triangel atau trikona ini adalah alat musik preklusi berbentuk lengkung segi dan terbuat dari baja. Alat musik triangle ini dimainkan dengan pemukul kecil dari logam bunyinya lembut dan tidak bernada. Namun dentingannya nyaring. Triangel sering terdengar dalam orkes maupun band. Yang sederhana saja kalau misalkan kalian dulu di SD ataupun MI-nya ikut dremen. Ada yang ikut dremen dari kelas 7 C dan D? Ada ya? Ada. Tahu yang namanya triangel, tahu enggak? Iya. Kalau ada yang bisa menabut triangel? Lintang ya? Oh lintang bisa, luar biasa sekali. Ikut dremen lintang? Iya, tapi cuma sebering-ingat. Iya, enggak apa-apa. Berarti punya pengalaman ya. Trianjil itu yang biasanya di depan itu ada bulat-bulatnya 3 itu ya. Kemudian nanti ada juga alat musik yang nanti simbol yang terakhir. Itu nanti juga akan guru sampaikan. Kalau yang bermain drum-main itu biasanya ada. Nah, triangel atau trikona ini alat musik yang dipukul. Semuanya dipukul dengan menggunakan stick. Sticknya ini dengan menggunakan stick kayu. Sama seperti stick drum. Ya, seperti itu. Kalau drum band ini kombinasi ya. Ada triangel-nya, ada pianika-nya, kemudian ada trompet-nya. Itu nanti kombinasi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah tabla. Tabla adalah alat musik India yang banyak dimainkan dalam berbagai kegiatan. Misalnya, sebagai pengiring sitar. Atau, silakan yang baru masuk. Silakan yang baru masuk, langsung isi daftar hadir ya. Alat musik tabla ini semacam gendang yang dimainkan dengan pegangan tinggi berbunyi dengan nada yang berbeda. Tabla kalian tahu, yang namanya tabla itu seperti kendang tapi agak tinggi. Biasanya juga dipakai. Kalian terlihat kalau misalkan lagi yang atraksi-atraksi India yang ular kobra itu, tahu gak? Nah, itu ada satu memainkan struling, dengan satu memainkan kendang yang bentuknya panjang seperti itu. Yaitu namanya tabla. Paham gak? Silakan kalian searching di Google juga ada lah. Bentuknya seperti apa, bunyi seperti apa, di Youtube juga banyak lah. Karena media kita ini sudah sangat memenuhi. Kalian bisa mencari pengalaman, bertanya. Tanya tinggal ketik nama saja di Google ataupun Youtube akan muncul. Silakan cari sendiri. Bentuknya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, simbal. Simbal ini biasanya dipakai pada alat musik, drum, orkest juga dipakai. Dan simbal ini juga digunakan dalam drum band. Drum band itu halo, ibaratkan sebagai bunyi yang paling keras atau klimaknya. Jereng, itu yang disebut sebagai simbal. Jadi kalau pakai drum band itu dipegang dua, bentuknya dua kemudian dibenturkan dengan kedua tangan. Itu namanya simbal. Tahu? Yang main drum band tahu pasti ya. Ini bentuknya bulat seperti piring, seperti tutup panci. Dibukang kedua tangan kemudian dibenturkan. Maka itu yang disebut sebagai simbal. Kemudian yang kelima adalah bongo. Bongonya itu sepasang gendang kecil, pendek yang ditata berbeda tingginya, dimainkan dengan tangan terbuka. Alat musik ini terkenal dalam musik rumba Amerika Latin. Kalau kalian melihat musik-musik ataupun permainan musik-musik ala Amerika Latin ya. Jadi berjajar tinggi rendah kemudian tabuannya rancak. Itu biasanya dipakai untuk joget-joget itu. Nah itu seperti itu. Alat musik yang seperti itu namanya bongo. Jadi seperti kendang tapi berjajar banyak. Kalau kendang kan tertutup kanan-kiri ya. Dengan kedua tangan itu namanya kendang. Kanan-kiri. Kalau ini berjajar tapi suaranya hampir mirip dan biasanya bunyinya ketukannya itu agak rancak. Ritmenya agak cepat. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 ini sangat terkenal sekali. Biasanya dipakai oleh grup-grup musik, vocal group. Alhamdulillah yang hadir pada kesempatan kali ini sudah lebih dari 21. Terima kasih. Klasik C dan D. Alat musik yang ke-6 ini adalah kombinasi. Yang disebut sebagai drum. Drum ini biasa dipakai oleh lagu-lagu pop. Kemudian lagu-lagu rock. Itu juga silahkan kalian dengarkan. Ada di sini yang bisa bermain drum? Ada enggak? Kalau kalian lihat ada dari siswa MTS Negeri 1 Cilacap yang namanya Putri Nada kelas 8G. Punya talent dia itu bisa bermain drum dengan sangat cepat ya. Sudah dilihat di Youtube belum? Belum. Belum? Sudah. Kalau yang belum silahkan kalian buka di Youtube-nya MTS Negeri 1 Cilacap. Di sana ada talent. Talent antara dua orang. Satu bermain drum, satu bermain kendang. Sama-sama kelas 8. Itu talentnya luar biasa. Kalian sebenarnya semuanya di sini itu punya talent, punya kemampuan, punya keahlian. Cuma seberapa kalian mengeksplorasi diri kalian, apakah kalian bisa ataupun tidak. Karena apa? Bisa dan tidak itu tergantung dari semangat dan usaha kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Jadi apalagi kalian mau di kelas 7. MTS Negeri ini banyak sekali ekskulnya. Mau nyanyi ada jagonya Pak Sarif sama Bu Atik. Mau MTK ada jagonya di sini Pak Johar. Mau puisi sama pidato ada Pak Tri sama Bu Lili. Itu kan punya talentnya mau matematika dan lain sebagainya. Yang itu ada yang di kelas prestasi itu juga ada. Silahkan kalian yang punya bakat, punya kemampuan, di asah ya. Nah, sebagai motivasi buat kalian, kalian masih kelas 7 kan masih punya jangka waktu yang masih panjang, masih kelas 8, kelas 9. Apakah kalian tidak ingin ataupun tidak termotivasi dengan teman-teman kalian yang bisa berprestasi? Karena ketika pak guru kan pernah mengalami usia-usia seperti kalian. Ketika pak guru usianya sudah 20 tahun, 25 tahun yang lalu, itu ketika masa-masa SMP, SMA, EMTS, itu ketika dapat penghargaan itu akan teringat. Wah, saya pernah punya kebanggaan ya. Punya kebanggaan. Makanya, jangan punya kebanggaannya, tidak ikut kegiatan evaluasi, tidak ikut. Oh, saya aman-aman saja. Tidak ikut evaluasi juga naik. Tidak biasa seperti itu. Jadi, ada motivasi dari kalian sendiri untuk bisa lebih baik. Kemudian, yang berikutnya adalah alat musik melodis. Nah, alat musik melodis ini adalah gabungan beberapa nada, beberapa nada yang sudah ada ketukannya. Alat musik melodis ini sangat kalian kenal. Apalagi, biasanya alat musik ini ditandai dengan note. Note ini bisa berupa note balok ataupun bisa berupa note angka. Nah, misalkan kalian membaca note misalkan lagu pop juga ada note-nya. Kalian tinggal menekan di piano atau piano. Misalkan. Jadi, ketukan-ketukan yang ada di dalam alat musik melodis. Ini punya note-note tersendiri. Note-notenya ini akan membentuk harmonisasi yang sangat luar biasa. Kemudian bisa di... Oh, ya. Ada yang ikon menangis ini di komentar. Icon menangis kapan bisa ikut S-School. Fatma Dewisavitri. Kenapa Fatma pengen ikut S-School apa? Kalau sama Pak Guru bisa jurnalistik. Hadroh. Oh, pengen Hadroh. Pengen Hadroh sama Pak Fuad. Kenapa ikonnya menangis ini? Sedih ya, nggak bisa masuk-masuk padahal punya. Oh, ya. Oh, pengen ikut S-School Hadroh ternyata ya. Insya Allah lah. Nanti daftar ke Pak Fuad aja ya. Insya Allah. Tahun depan mudah-mudahan bisa masuk. Kalian bisa ikut Hadroh. Hadroh ya. Fatma Dewisavitri kelas 7C. Nanti Pak Guru daftarkan kepada Pak Fuad ya. Oh, Hadroh. Kalau yang mau ke jurnalistik, suka-suka menulis, siap, bikin-bikin, buat-buat berita, bisa Pak Guru bantu. Ini kalau mau puisi, itu juga ada di sini ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Melodis ini adalah alat musik yang menggunakan tangga atau yang menggunakan note. Note ini punya ciri khas sendiri. Misalkan, Do, Re, Mi, Fa. Pak Guru, karena suaranya Pak Guru falas ya, jangan dicontoh suaranya ya, tapi Jangan tertawa, memang suaranya Pak Guru itu falas ya. Kalau di sini yang suaranya bagus itu, kalau yang suaranya bagus itu Pak Johar, itu suaranya luar biasa. Kalau Pak Trimulyanto, juga bagus itu ya. Kalau baca puisi. Pak Guru suruh baca puisi, ya nanti kalau pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 ya. Oke, jadi alat musik melodis ini adalah ada beberapa jenis alat musik melodis ya. Di antaranya adalah recorder, pianika, dan harmonika. Kemudian ada juga seksofon, trompet ya. Kemudian di sini ada juga punya nada-nada ya. nada-nada yang memang sudah ditentukan ya. Gimana? Ini juga tangga-tangganya hampir sama nanti ketika kalian bermain apa namanya piano juga. Tapi kan ini yang lebih sederhana lah. jenisnya alat musik melodis. Kemudian alat musik melodis ini ada yang pertama adalah recorder. Recorder ini berdasarkan cara memainkan adalah termasuk kelompok alat musik tiup. Bentuknya jadi ada lubangnya seperti seruling itu ya. Seruling itu recorder. Itu kalian di lubangnya di lubangnya kan ada beberapa lubang ditutup dengan menggunakan jari. Kalau dilepas itu kan ada juga ya. Jadi itu ada melodinya ada suaranya. Coba Pak Guru minta tampilkan wajah kalian apakah kalian masih ada di depan hp-nya atau ditinggal tidur. Coba tampakkan wajah kalian di setengah pembelajaran kita. Ayo tampakkan semua. Alhamdulillah sudah 25 orang. Oke tambahkan wajahnya Alhamdulillah tambah lagi Albed selamat datang baru masuk. Luar biasa. Sudah ya tambahkan wajahnya Dina. Oke kita lanjutkan. Oke sudah ya Pak Guru hanya ingin mengecek apakah kalian masih aktif di depan hp-nya atau tidak. Ternyata masih aktif dan luar biasa. Terima kasih. Banyak banget. Iya banyak sekali yang masuk ya hari ini Alhamdulillah. Kemudian alat musik yang kedua adalah pianika. Pianika ini juga digunakan ketika kita bermain alat musik sederhana ataupun musik-musik seperti iringan drum band. Juga ada pianika-nya kemudian kalian menyanyikan pada saat upacara mares-mares juga biasanya menggunakan pianika karena pianika ini pihak pianika ini digunakan sebagai instrumen-instrumen musik ketika jadi alat musik sederhana untuk mengiringi lagu ketukan-ketukan yang lain seperti tadi alat musik seperti trompet dan lain sebagainya dan alat musik melodi seperti pianika ini juga bisa menggantikan alat musik seperti suara trompet kalau misalkan trompetnya tidak ada bisa digantikan dengan pianika kemudian pianika adalah musik yang bertuts yang dimainkan dengan cara ditiup kalau ini ditiup biasanya dipakai oleh anak-anak kecil jadi tetap ada notenya do-re-mi-fa-sole tapi tidak ditiup kalau kalian beli di alat mainan itu harganya misaran 150 ribu sudah dapat kemudian alat yang ketiga adalah harmonika harmonika ini biasanya dipakai oleh grup musik siapa? coba yang biasanya menggunakan trompet yang biasanya menggunakan pianika Iwan Fals Iwan Fals juga kenal Iwan Fals tidak? kenal Pak kenal kenal ya kenal itu biasanya juga menggunakan trompet biasanya sambil nyanyi pegang gitar kemudian trompetnya dimainkan itu juga Iwan Fals kadang-kadang ketika bermain musik juga menggunakan ini juga ditiup tapi juga disini ada ada nadanya ada nadanya ada nadanya tertentu ketika ditiup dari kan ada beberapa lubang ya kalau perpindahannya cepat maka akan menghasilkan harmonisasi suara yang sangat indah kemudian yang keempat adalah seksofon seksofon ini adalah alat musik bentuknya seperti trompet tetapi untuk nadanya lebih banyak seksofon ini merupakan alat musik yang dibuat dari logam dengan jangkauan nada kemampuan ekspresinya yang besar bentuknya seperti pipa rokok seperti pipa rokok kemudian lengkungannya itu lebih panjang seksofon ini diciptakan oleh adolpain seks pada tahun 1846 disini ada 4 jenis seksofon yaitu seksofon sopran, auto, tenor, dan bariton keempatnya keempatnya membentuk kuartet setara dengan kuartet gesek kemudian yang berikutnya adalah trompet yang kelima adalah trompet trompet ini juga biasanya digunakan pada saat upacara biasanya di makam-makam pahlawan juga ketika upacara renungan suci biasanya juga menggunakan suara trompet karena trompet ini akan menghasilkan suara bisa dibilang kalau trompet ini sendiri bermain solo tanpa dengan musik yang lain kombinasi suaranya mendayu-ndayu atau bisa menyentuh hati misalnya seperti itu itu kan sangat menyentuh jadi sangat gampang kita meresapi dari suara tersebut dari suara trompet ini tetapi trompetnya juga bisa sebagai dipakai untuk upacara kalian dengar ketika kalian apa namanya melihat upacara itu lagu mengheningkan cita dengan selu awalnya ini biasanya suara trompet dulu nah seperti itu biasanya diawali dengan suara trompet kemudian alat musik yang ke-6 adalah hobo hobo yaitu alat musik tiup yang bersuara lembut dengan lidah keterangkap jangkauan adanya sampai 2,5 oktav jadi sangat tinggi ini juga kemudian hobo dikenal sejak zaman mesir kuno pada abad ke-18 alat musik ini tampil pada musik kamar atau konserto kemudian hobo ini dibedakan menjadi 3 macam ada hobo core engles ada hobo diamor dan hobo masa kini jadi ada perubahannya dari bentuk dan suaranya dari yang terdahulu sampai yang sekarang yang masa kini ini lebih kalau bahasa kalian itu lebih update lebih modern atau bahasa lebih kekinian seperti itu terselah menggunakan makna atau bahasa apaan saja kemudian yang ke-7 adalah flute flute merupakan alat musik tiup bersuara kaya dan menimbulkan suasana magis jadi suasana magis ini jadi ada semacam ya suasana magis ini ada sesuatu yang super natural sesuatu yang di luar nalar mungkin sebaiknya bisa kita terbawa itu ada suara magisnya ini alat musik flute kemudian alat musik yang ke-8 yaitu clarinet clarinet adalah alat musik tiup yang dikembangkan oleh theo blood boom dengan nada tinggi dan nyaring clarinet ini digunakan pada alat musik orkes dan band militer pada pertengahan abad ke-18 ini biasanya digunakan untuk iring-iringan seperti itu kemudian yang ke-9 adalah biola biola ini adalah alat musik gesek alat musik gesek ini menghasilkan nada-nada yang sangat menyentuh hati ya ketika dimainkan ini biasanya dipakai pada orkes orkestra ataupun musik-musik ges juga menggunakan biola ataupun solo solo juga digunakan dengan musik-musik dengan biola ya untuk iringan iringan-iringan ya apa namanya vocal group vocal group biasanya lagu-lagu vocal group itu seperti itu biasanya juga untuk acara-acara tertentu ya itu biasanya juga menggunakan biola kemudian yang terakhir ya ataupun yang ketiga adalah alat musik harmonis ya alat musik harmonis ini adalah musik yang berfungsi untuk mengiringi perjalanan melodi lagu jadi ini mengiringi atau sebagai apa namanya kalau misalkan begini ya ada orang yang bermain gitar kemudian diiringi dengan musik ini karena musik melodi harmonis ini adalah musik yang sangat lengkap jadi nada-nada sangat lengkap kemudian bisa menghasilkan suara yang ya suara gendang juga bisa dihasilkan dari musik harmonis ini karena memang alat musik harmonis ini juga mempunyai nada-nada misalkan nada-donya ada yang rendah ada yang tinggi misalkan kalian membaca di note angka kalau misalkan angka 1 angka 1 itu tanpa titik berarti nada-nya nada rendah kemudian ada titiknya berarti nada-nya lebih tinggi jadi antara do yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu nada-nya akan berbeda kalau kalian bermain piano ataupun pianika kalau sebelah kiri di titik itu nada-nya lebih rendah kalau yang kanan itu lebih tinggi nah itu seperti itu nah alat musik harmonis ini ini menggunakan akor-akor tertentu jadi ada istilahnya ada seperti tadi ya ada note-notenya baik note angka maupun note balok jadi untuk mengenalkan lagu ini harus dimainkan seperti apa itu kalau kalian membaca juga ada misalkan ada dua angka kemudian digaris jadi satu berarti itu ditekan bersama-sama itu membaca seperti itu jadi punya apa namanya punya karakteristik sendiri antara jenis-jenis musik ensemble ini jadi ada tiga jenisnya kemudian yang alat musik ensemble pada musik harmonis ini dibagi menjadi tiga jenis ada tiga jenis yang pertama adalah piano piano ini bisa dimainkan solo bisa untuk mengiringi lagu banyak sekali pianis-pianis terkenal di Indonesia Pak Guru tidak kurang begitu paham siapa namanya tetapi memang piano-piano ini ketika dimainkan bisa untuk penuh memainkan mengiringi sebuah lagu hanya dengan piano saja itu bisa menghasilkan suara seperti gitar suara seperti kendang dan suara suara yang lain dan piano ini adalah menggunakan alat musik sebenarnya alat musik piano ini adalah alat musik yang bisa dimainkan secara keras ataupun lambat karena memang piano ini alat musik yang sangat ekspresif coba kalau kalian lihat seorang yang memainkan piano orang yang mendengarkan apalagi ketika bermain piano sambil menyanyi itu akan mudah terbawa kemudian yang berikutnya adalah alat musik elektron elektronnya alat musik atau keyboard biasanya alat musik ini sebenarnya diperoleh dari tiupan pipa mekanis tetapi dengan menggunakan tenaga listrik keyboard ini biasanya dipakai untuk seperti origin itu biasanya sudah ada musik-musik yang secara elektron sudah bisa dinyalakan seperti itu kemudian untuk alat musik yang ketiga adalah gitar gitar ini sangat familiar sangat mudah dikenal oleh kalian disini ada yang bisa bermain gitar ada yang bisa bermain ada boleh pak guru lihat kalian Zaki main gitar bisa main gitar coba ada yang pak guru kalau ada yang bermain gitar silahkan pak guru akan memberikan apresiasi mungkin nilainya lebih lah coba silahkan yang memainkan gitar disini cukup satu menit saja silahkan tampilkan dengan video kalian main gitar ada yang bisa pak guru kasih challenge tantangan buat kalian silahkan ada yang berani pak guru akan memberikan nilai lebih untuk pelajaran seni budaya kalau kalian berani memainkan gitar satu menit saja gak usah lama silahkan yang berani sakit tadi sudah azar azar setiawan silahkan azar ayo yang bisa siapa tadi ada yang bisa katanya ayo pak guru kasih tantangan gak ada yang bisa tadi katanya ada jangan malu-malu oke kalau memang tidak ada yang bisa bukan tidak ada yang berani kalau tadi yang bisa sudah ada yang menjawab kecepulosan bisa pak guru tapi ternyata tidak berani untuk tampil sebenarnya begini ya kemampuan kalian kalian itu punya kemampuan yang sangat luar biasa kalau digali oleh diri kalian sendiri yang pertama kalau kalian punya rasa malu kalian bisa bermain gitar tongkrong di pinggir jalan nyanyi-nyanyi punya keberanian tapi ketika disuruh tampil oleh pak guru hanya memainkan satu menit saja malu inilah penyakit-penyakit yang ada pada diri kalian adalah rasa malu malu ini bisa membunuh kreativitas Dina mau memainkan Dina? mau bermain gitar Dina? gak bisa pak oh gak bisa jadi rasa malu tidak percaya diri akan membunuh kreativitas kalian oke silahkan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu oke sebelum pak guru nanti lanjutkan silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke bagian yang terakhir ataupun setelah tadi pak guru menjelaskan kemudian yang terakhir adalah proses tanya jawab nah pak guru akan memberikan keleluasan kalian untuk bertanya jawab dengan sesama teman dulu silahkan tanyakan kepada teman kalian sendiri silahkan silahkan tampilkan videonya mau tanya kepada siapa berdiskusi silahkan seputar materi yang telah pak guru sampaikan ya tadi tentang musik ensemble ya ada tiga jenisnya silahkan silahkan oke pertanyaan yang oke kalau tidak ada yang menjawab pak guru akan memberi pertanyaan kepada kalian silahkan pertanyaannya kalian jawab di kolom komentar oke jawab sebagai bukti fisik kalian telah mengikuti pembelajaran nanti pak guru akan cetak sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran oke kalau pertanyaannya gampang saja kalian kenal dengan grup band tip ek tau ya oke grup band tip ek di awal intronya selalu menggunakan alat musik apa oke itu saja jawab di pertanyaan kalian ditulis jawabannya ditulis ditulis ya tulis nama kelas kemudian jawaban setiap kali penampilan ataupun ciri khasnya lagu tip ek itu di awal intronya atau intro lagunya selalu menggunakan alat musik apa silahkan tulis jawabannya sudah pak silahkan ditulis di chat sudah mana belum ya oh sudah sudah menulis ya itu pertanyaan yang pertama ya sudah menulis baru berapa anak baru ya baru dua anak yang menjawab yang lain belum silahkan tulis nama dan pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua kalau tadi grup berarti pengetahuan ini ya pak guru mencoba kalian untuk menggabungkan antara pengetahuan kalian pengalaman kalian yang kalian tahu dengan materi yang pak guru sampaikan ya jadi kalian pertama kalian mengenal tentang musik tentang grup band tip ek kemudian intronya itu dengan menggunakan alat musik apa kemudian digabungkan oke kalian kenal dengan alat grup band luar grup band mancanegara yang namanya Limbiskit kenal oke yang gampang saja lah ya di Indonesia saja grup nanti dia ya pak guru akan grup band soneta grup band soneta ini adalah grup band yang dominan menggunakan alat musik apa ya di bagian musik ensemble ini dominan menggunakan alat musik apa apakah alat musik ritmis ataupun alat musik harmonis atau alat musik lain silahkan kalian jawab di kolom komentar lagi sudah banyak yang menjawab soneta pak guru tidak menyebutkan grup soneta itu grupnya siapa pokoknya grup soneta grup soneta ini menggunakan alat musik apa grup soneta ya ya silahkan dua pertanyaan ditulis saja ya grup soneta dominan menggunakan alat musik ya apakah ritmis apakah melodis apakah harmonis dominan ya dominan semuanya dipakai kalau tadi pak guru kalau tip ek intronya dengan menggunakan alat musik apa ya kemudian untuk grup band soneta ini juga dominan menggunakan alat musik apa ciri khasnya jadi semuanya dipakai tetapi yang dominan ini alat musik apa silahkan jawab di kolom komentar sudah ada yang menjawab sudah ada sembilan orang ya silahkan terus yang lain pak guru tanyanya bukan jenis alat musiknya tapi pada musik ensemble ensemble itu menggunakan alat musik yang apa bagian yang mana ya ada yang jawabnya malah jenisnya didengarkan apa yang pak guru tanyakan pertanyaan dengan jawabannya harus sinkron harus sesuai ya ya silahkan ayo jawab jawaban kalian juga berarti pertanda kalian mengikuti pembelajaran ya silahkan oke sudah ada 12 orang yang jawab yuk yang lain lagi oke sudah ya sudah menjawab luar biasa sekali ya pak guru ucapkan terima kasih kepada kelas 7C dan 7D di materi seni budaya ini banyak sekali yang berpartisipasi aktif pak guru minta tampakan wajahnya juga menampakan berarti dari awal sampai akhir pembelajaran juga mengikuti ya bukan hp nya dinyalakan terus tinggal tidur ya tetapi memang benar-benar kalian berada di depan hp kalian mendengarkan apa yang pak guru sampaikan mudah-mudahan apa yang pak guru sampaikan bisa kalian terima dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin amin ya rohkan amin amin pak oke karena waktunya juga tinggal 5 menit lagi ada yang mau bertanya silahkan rafi mau bertanya sudah jelas apa yang pak guru sampaikan arista mana arista jahira jahira mana jahira jahira mana jahira ada jahira ikut mana jahira absen gak pak iya absen langsung isi daftar hadir daftar hadirnya diisi kolom komentar iya di kolom komentar semuanya isi daftar hadir jahira mana jahira febiani 7D mana febiani 7D aldianto 7A 7D dina 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 selalu aktif ya dina setiap pak guru pembelajaran baik bahasa Indonesia maupun seni budaya selalu ikut ya dina ya luar biasa arista juga ikut terus ya rafi mana rafi 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 7C halo oh iya rafi rafi ramon namanya ya kayak orang luar negeri oke sebelum pembelajaran kita akhiri pak guru ingin kalian menampakkan wajah kalian melihat wajah wajah kalian apakah kalian masih berada di depan hp kalian pak guru ingin melihat semuanya ditampakkan wajahnya semuanya oke jangan ditutup dulu ditampakkan wajahnya oke karena waktu juga yang menjadi pemisah kebersamaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di mapel seni budaya sebenarnya pak guru sangat semangat ya untuk pembelajaran seni budaya ya walaupun baru pertemuan yang kedua kali ya pak guru di mapel seni budaya tetapi pak guru sangat bersemangat dengan kalian juga yang begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir silahkan kalian banyak-banyaklah membaca buku ya buku yang diterimakan oleh kalian diterima oleh kalian silahkan dibaca materinya baik seni budaya bahasa indonesia ataupun pelajaran-pelajaran yang lain ya jangan sampai dibawa ke rumah hanya disimpan saja karena ilmu itu kita dapat dengan bisa dengan guru dengan juga bisa dengan membaca banyak-banyak yang membaca ya oke kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis di sendiri-sendiri silahkan Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma alhamdulillah astagfirullah amin oke sudah hafal doa kafaratul majlis sudah hafal coba diucapkan bersama-sama ya doa kafaratul majlisnya disini satu dua tiga bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim amin wah suaranya Dina paling josh lah paling keras ya doanya pak guru kasih nilai 105 untuk Dina ya nilai maksimal 100 tapi pak guru kasih 105 lah untuk Dina ya suaranya sangat keras pembacaannya sangat fasih ya luar biasa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan sebelum meninggalkan ruang Vicon terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir sudah pak selamat menikmati